Nah ini bahasan ini paling kece nih, kalo tadi kita tuh kurang menggali banget sosok bintang tamu kita. Kita pengen penasaran banget sama si ganteng satu ini. Kamu kok bener-bener bisa cool banget gitu? Secara kan yang bisa memerankan peran cool itu bisa Brad Pitt, Chico Jericho. Dede Sunanda. Dede itu tugasnya bersih-bersih rumah ya, oke? Oke oke. Diem. Dede mau pantas ya jadi cepot. Coba dijawab. Kamu asli memang cool atau? Aslinya gak gini banget dia tau banget aslinya. Pendiem atau? Pertakilan banget. Pertakilan. Brecekan loh, brecekan. Brecek apa sih, Mak? Ya, kawur-kawurang lah. Sama ketakilan. Gak bisa diem sebenernya cuma. Jadi siapa sosok-sosok yang kamu idolakan? Sebelum kamu kan kalo pengen jadi seorang aktor itu ada pembicaraan. Padutan. Nah untuk menjadi seorang sosok cool kamu tuh berkaca ke siapa? Keliatnya ke sosok siapa? Sebagai seorang aktor. Gak usah di omongin, aktor Indonesia apa? Indonesia. Iya, Indonesia. Banyak sih. Belajar banyak tuh misalnya kalo lagi dapet adegan komedi atau segala macem. Misalnya ngeliat om Tora, om Tora Sudiru. Kalo yang cool, antagonis yang tetep ada karakter tuh om Fatir. Misalnya om Fatir, om Sultan Georgi. Terus Vino, Bastian gitu-gitu emang ini sih kagumin sosok-sosok mereka. Jadi banyak panutani ya buat pembelajaran juga jadinya ya? Oh jadi aslinya petakilan. Tapi dia karena harus syuting jadi dia harus bisa membedakan mana petakilan mana syuting. Keren pesional ya emang ya? Tangan dong. Mak! Mak! Mau nanya? Mau nanya dulu? Enggak, emak aja. Uw aja. Wow emak yang mana? Mau nanya? Lu kan nanya lagi? Lu kan belum nanya, kita nanya mulu nih. Lu dong, lu punya perganyaan gak kira-kira? Tanya. Ya coba yang nanya. Kamu sukanya apa? Bukanya gitu. Udah. 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 Yang berikutnya aja ya kalau gitu yang nanyanya ya. Ayo ntar ya. Ya udah. Tadi kan udah. Gitu. Sekarang coba kalau Ilona. Mendalami karakternya itu biasanya tuh ngeliatnya tuh sosok siapa panutan. Atau memang belajar sendiri atau. Atau tidak atau. Kalau aku sih waktu ngambil peran yang refa ini. Aku nonton dari drama Korea juga. Terus nonton dari film barat juga sih. Karena kan aslinya aku orangnya agak-agak diem. Terus juga. Pendiem banget. Aku gak pendiem banget juga. Cuman maksudnya aslinya orangnya. Disini kamu antagonis kan? Enggak. Protagonis. Protagonis. Tapi ceritanya kan aku disini tuh agak tomboy. Terus agak-agak manja dikit. Terus kadang-kadang suka jutek. Nah karena itulah jadi aku nonton dari drama Korea ada waktu itu. Tentang cewek yang tomboy. Tapi dia tetep nunjukin bisa sisi feminimnya gitu. Oh dia monyuk lu banyak belajar ya. Lu coel-coel gue lu? Enggak suruh baca. Baca apa sih? Colek-colek sembangin dong. Salam oi dicolek sedikit. Tumas sedikit. Colek-colek gue. Bayar. Baik.